Saudara untuk melihat olahraga sepatu roda yang terus menggeliat di kota Palembang, Sumatera Selatan dan membuat sejumlah klub sepatu roda bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Klub atau komunitas sepatu roda ini menjadi wadah pembentukan atlet muda berprestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga sepatu roda makin digemari di Palembang, Sumatera Selatan. Tingginya minat dibarengi dengan kemunculan sejumlah klub atau komunitas sepatu roda baru. Salah satunya adalah Pentariff Inline Skate Academy yang berdiri sejak tahun 2023 lalu. Klub ini kini menjadi rumah bagi 30 atlet sepatu roda Palembang yang potensial. Meski baru satu tahun berdiri, atlet sepatu roda binaan Pentariff Inline Skate Academy telah menorehkan beragam prestasi baik dari kejuaraan di Pulau Sumatera bahkan hingga ke Pulau Jawa. Sebagai seorang pelatih saya melihat banyak potensi ya yang masuk ke sini. Lalu kita coba kembangin mereka. Apakah mereka sangat-sangat antusias atau tidak. Lalu ada beberapa yang memang sangat-sangat semangat. Jadi waktu baru mulai langsung juara aja. Kalau pertama sih karena memang orang itu suka olahraga kan. Jadi pertamanya disalurin ke sepatu roda dulu. Dicoba ternyata enak karena banyak teman. Pada saat itu kan hobi di luar kan jarang. Jadi di luar sekolah saya ngambilnya sepatu roda. Mengikuti ajang kompetisi menjadi cara klub dan atlet muda untuk mengukur kemampuan dan kualitas diri. Namun semangat pembibitan atlet sepatu roda di Palembang menurut para pelatih dan atlet saat ini masih terkendala minimnya lokasi latihan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.